Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik sebelum mulai pembelajaran kali ini Yaitu tentang sifat-sifat cahaya yang keempat Ustazah mau mendengar semangatnya soli-solihah terlebih dahulu Tepuk semangat 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 Masya Allah Semoga dengan semangat kita di awal pelajaran ini Materi-materi yang diajarkan Dan percobaan-percobaan yang kita lakukan Dapat tersalurkan dengan baik Amin Baik kali ini kita masuk ke materi berikutnya Yaitu sifat-sifat cahaya yang keempat Yaitu cahaya dapat dibiaskan Simak video berikut ya Baik kali ini Percobaan sifat-sifat cahaya yang keempat Yaitu tentang cahaya dapat dibiaskan Bahan-bahannya Yaitu gelas berisi air Dan pensil Silahkan dimulai percobaannya Dilihat dari sisi samping apa yang terjadi Dilihat dari sisi atas Dilihat dari sisi atas apa yang terjadi Sudah dapat menyimpulkan untuk kelompok 4 Sudah silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing dan simpulkan Berdasarkan hasil percobaan tersebut Maka dapat kita simpulkan bahwa apabila dilihat dari sisi samping gelas Maka cahaya itu dapat dibiaskan Itulah tadi percobaan kita Tentang sifat-sifat cahaya yang keempat Yaitu cahaya dapat dibiaskan Semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih